PEMISAH PASIL Setelah viral dan ramai beras bantuan pangan non-tunai atau BPNT bercampur plastik, tim koordinasi program bantuan pangan non-tunai, dina sosial, polisi, TNI, dan aparat kecamatan mengecek langsung ke agen Iwarung yang menerima penyaluran dari supplier beras untuk diberikan kepada 300 lebih warga penerima manfaat BPNT di Desa Sukaratu, Kecematan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Selain mengambil sampel beras dari warga yang menerima bantuan beras bercampur butir plastik, dina sosial mewanti-wanti agar penyaluran bantuan pangan non-tunai harus sesuai pedoman umum penyaluran BPNT. Untuk temuan 4 karung beras bercampur butiran plastik dari warga penerima manfaat, pihaknya menyerahkan kepada hasil penyelidikan pihak kepolisian. Jika terbukti ada unsur kelelaian dan kesengajaan, pihaknya akan memberhentikan penyalur paket sembako dari program bantuan pangan non-tunai. Tadi ada 3 KPM yang hadir, yang kami sengaja hadirkan. Semuanya menurut informasi pak, yang 4 sudah ditukar, gak ada masalah. Yang 3 lagi ini bermasalah. Kemudian artinya kan menukarkan, dan menukarkan ke agen hewan. Pak, kemudian dari CP sendiri, apakah nanti diganti atau akan diinvestikasi? Kita akan bertahap nanti evaluasinya. Pertama, kita tunggu dulu hasil pendalaman dari pihak kepolisian. Apakah CP-nya yang memang gak ada kesalahan? Apakah ada kekeliruan? Apakah nanti di hal-hal teknis? Dan kita serahkan kepada pihak kepolisian lah ya, untuk mengeksekusi. Nanti kita akan ada tindakan juga. Sementara menurut Kapolsek Bojong Picung, AKP Acana Nasupriyadi, beberapa sampel beras bercampur butiran plastik telah diamankan petugas reserse dan kriminal Pores Cianjur, guna pemeriksaan lebih lanjut. Ya, kami salah satunya mengecek ulang dari beberapa sampel, dari beberapa orang dihadirkan. Dan mereka memang ada yang mengakui bahwa ada juga yang sempat menguntungi, ada juga yang memang keliti, dia gak janji untuk penelitian. Pak, sejauh ini ada beras yang sudah diamankan? Ada, sudah diamankan sampelnya kemarin oleh Uni Treslin Pores. Pak, jika memang ini ditemukan adanya unsur kesengajaan ataupun unsur-unsur lain, bagaimana Pak? Ya, mungkin itu kapasitasnya, nanti mungkin Pores yang akan jalan.